Tes 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 Halo Apa kabar, Olive Saya Todi Halo, apa kabar Saya Todi Olive Halo, apa kabar Saya Todi Dengan Olive Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Ketika ku melihat wajarmu Ku menyadari kaulah satu untukku Ku menyadari kaulah satu untukku Terima kasih ya Senang mainnya anda Dengan Anastasia Iya betul Dengan Mincek Armincek Emera Ini ada kiriman dari Adit Ada kiriman dari Freddie Wijaya Freddie Wijaya? Iya Kiriman apa? Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk anda Tunggu sebentar ya Satu Dua Tiga Semoga Semoga hujan Memaafkanku Seperti Ku harap kau Begitu padaku Kau begitu menggoda Mengisi hariku selalu Selalu Ku tahu kau selalu Selalu Ada untukku Tiada ku ragu Memujamu Maafkan ku yang menyakitimu Sudah Sudah ya Sepenuh hatiku Sepenuh hatiku Untukmu Tunggu Mbak Mas Tampu 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 Bentar Bentar aja Bentar aja Bentar aja Bentar aja Bentar aja Mau kemana Sampai jumpa. Ya, begitulah pekerjaan sehari-hari saya. Mengantarkan rangkaian bunga pesanan orang-orang yang kebanyakan sedang jatuh cinta. Keliatannya mudah dan menyenangkan. Tapi ini adalah pekerjaan yang paling sulit buat saya. Sejujurnya, pekerjaan ini sangat bertolak belakang dengan pribadi saya. Saya orang yang pendiam dan kaku. Saya bukan orang yang bisa memulai pembicaraan. Tapi keinginan terbesar dalam hidup saya adalah menjadi pribadi yang sebaliknya. Inilah alasan kenapa saya mengambil pekerjaan ini. Pekerjaan ini telah memaksa saya untuk berubah sedikit demi sedikit menjadi, ya, seperti ini. Bisa memulai pembicaraan. Meskipun itu-itu aja yang bisa saya ucapkan. Bisa sedikit menyanyi dan menari. Meskipun saya sadar, nada-nadanya agak fals dan gerakannya agak kaku. Dan inilah teman sejati saya. Sebuah pembicaraan. Sebuah pembicaraan. Teman bicaraan tepatnya. Teman tempat saya bercerita. Dengannya saya bisa bercerita apa saja. Mudah-mudahan ketika pintu ini dibuka, bukan sosok mince kar-mince yang keluar. Dia begitu cantik. Kenapa saya jadi grogi, ya? Dia beda. Kayaknya sih bule. Apakah dia bisa berbahasa Indonesia? Saya bukan hanya sulit mengatasi keterbatasan saya. Tapi, saya sulit mengatasi perasaan saya yang ledak-ledak ini. Dia senang bertemu dengan kamu. Kaila. Sepertinya saya mulai menyukainya. Tapi ya pedaya. Sepertinya banyak pria yang menyukai dirinya. Wenas. Jared. Lalu Jimmy. Lalu Andre. Lalu Donnie. Lalu... Hampir setiap hari saya mengantar rangkaian bunga untuk Kaila dari pria yang berbeda-beda. Kaila membuat saya berharap akan hari esok. Ada kiriman bunga yang bisa saya antarkan untuknya. Harapan saya untuk sering bertemu dengannya. Matahari bersinar kalah kau tersenyum seakan cerah. Kan ku simpan dalam hati. Tak ingin ku lepas selamanya. Ini dari siapa? Itu dari saya. Kok bunga matahari? Oh iya, kita belum kenalan. Kaila. Todi. Kita jadi lebih dekat. Kaila sempat mengajak saya untuk datang ke tempatnya. Mencicipi sup jagung buatannya. Enak kan? Saya tidak bisa menolaknya. Akhirnya di suatu sore, di sebuah tempat yang tidak pernah saya datangi sekalipun. Disanalah saya dan Kaila janjian untuk bertemu. Duduk berhadapan persis di samping jendela besar di sudut ruangan. Saya pun mulai tidak bisa konsentrasi dengan pembicaraan Kaila. Namun, saya tidak pernah seyakin ini selama hidup saya. Kaila adalah orangnya. Dan inilah saatnya saya mengatakannya. Kamu dengerin ini, Dek. Saya suka sama kamu. Mungkin saya cinta sama kamu. Saya senang kalau ada di dekat kamu. Ini... Apa kamu juga begitu terhadap saya? Terima kasih ya. Beginilah hubungan saya dengan Kaila. Telepon-teleponan dan bertemu di tempat yang sama. Seperti biasa, Kaila memulai pembicaraannya. Kemudian bercerita tentang apa saja. Saya mencoba untuk mendengarkan, menjawab, dan memandangi wajahnya. Dia begitu manis apabila sedang bercerita. Namun, saya hanya tersenyum. Menganggu. Menjawab iya dan tidak. Hingga akhirnya saya tersadar. Ternyata Kaila tidak pernah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara dan bercerita. Ternyata Kaila, saya minta maaf atas kejadian tadi. Saya tidak bermaksud menyakitkan kamu. Saya ingin sekali bisa bercerita kepada Kaila seperti saya bercerita kepada Perekam. Memang saya sulit memulai pembicaraan. Dan mungkin saya tidak punya banyak cerita. Tapi kok, saya malah merasa kamu begitu mendominasi saya. Dan saya tidak ingin ini berlanjut terus. Maafkan saya. Saya tidak sanggup meneruskan hubungan ini. Saya tidak mau hidup seperti ini, Kaila. Apa kamu pernah tahu dan mengerti saya? Mulai hari ini saya harus melupakan kamu. Tadi, itu bukan untuk aku kan? Tadi, jawab dong. Tadi! Kamu apa-apaan sih? Kamu sudah berani ya sama aku? Aku mau kita putus. Kita sudah nadi sekarang. Oh, kamu sudah bisa ngomong ya sekarang. Sudah berani ninggalin aku? Kamu tidak sadar ya kalau kamu tidak bisa apa-apa tanpa aku? Laki-laki macam apa cuma bisa ngomong pakai rekorder. Kamu mau balik hiru sama rekorder? Tidak! Kamu pacaran saja sama rekorder? Tidak! Oh, kamu berani yang nurur aku diam. Harusnya kamu yang diam. Diat saja! Tadi! 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 Kesempatan! Jangan! Oke lah. Saya minta maaf atas kejadian tadi. Saya tidak bermaksud menyakitkan kamu. Kamu mau kan maafin saya? Saya tadi harus buru-buru kerja. Sudah telat. Tidak maafin aku ya. Aku mau kita balikkan lagi. Ya sampai disini dulu ya omongnya. Sebetulnya saya lebih suka dengan kamu yang dulu. Tidak ada yang diam. Tidak ada kamu. Ternyata kamu tidak berbeda dengan yang lain. Tapi, semuanya sudah saya singkirkan. Oke. Sekarang saya mau kamu menyanyi yang satu lagu buat saya. Tidak ada yang lain. 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 Kenapa sudah saya sangain sebuah? Tidak ada yang lain. selamat menikmati dari Robin untuk Kyla selamat menikmati